kemudian tahapannya sama ya walaupun kita membicarakan tentang sama karena kita menggunakan cara least square atau kuadrat terkecil oke persamaan polinomial itu bagaimana jadi persamaan polinomial itu nah persamaan polinomial itu seperti ini ini persamaan polinomial Newton namanya jadi kalau cara ringkas saya berikan persamaan polinomial itu seperti Y sama dengan A0 plus A1E plus A2E kuadrat dan seterusnya sampai dengan AR tangkat AR kali X tangkat R ini persamaan polinomial nah persamaan polinomial ini kalau kita akan melibatkan satu suku pertama saja itu tentunya kayak gini berarti Y sama dengan A0 kalau kita akan melibatkan hanya satu suku pertama seperti kemarin kalau Y sama dengan 0 berarti kalau saya gambarkan di sini ya koordinatnya ini nah untuk Y sama dengan A0 berarti garisnya itu akan berbentuk seperti ini nah gini berarti berapapun nilai X maka Yennya tetap sama dengan A0 jadi tinggi ini A0 ya disini ya tinggi ini A0 tinggi ini A0 nah kemudian kalau kita libatkan dua suku seperti ini maka ini menjadi persamaan linier Y sama dengan A0 plus 1AX jadi A0 tetap di sini A1 ini adalah kemiringannya nah ini atau gradiennya seperti yang kita bahas persamaan linier kemarin tetapi kalau ini kita libatkan sekarang tiga suku menjadi persamaan kuadrat nah kalau persamaan kuadrat seperti ini maka bentuknya sudah bukan linier tetapi sudah non-linier karena ini persamaan kuadrat maka dia memiliki satu puncak ya dia hanya memiliki satu puncak ya ini namanya persamaan parabola ya seperti ini mungkin nah seperti ini kalau di ini berarti dia memiliki nilai maksimum atau mungkin juga bentuknya seperti ini nah seperti ini berarti dia memiliki nilai minimum itu kalau kita pertimbangkan dua eh tiga suku jadi bentuknya persamaan kuadrat atau persamaan paraboli berarti dia memiliki satu puncak kalau kita libatkan tiga suku sampai dengan ati jatik pangkat tiga maka bentuknya sudah bukan begini lagi ya bentuknya sudah bukan begini lagi tapi dia akan memiliki dua puncak ya memiliki dua puncak nah rupanya mungkin bentuknya seperti ini nah jadi memiliki maksimum dan minimum atau sebaiknya sebaliknya gitu ya atau sebaliknya dia memiliki bentuk ini nah dia memiliki dua puncak minimum itu kalau persampe persamaan ketiga persamaan kalau kita libatkan sampai empat ek pangkat empat maka dia memiliki tiga puncak kita libatkan ek pangkat lima maka dia memiliki empat puncak dan seterusnya itu arti dari persamaan regresi polinomial ini jelas halo jelas jelas oke nah sekarang sekarang untuk mencari persamaan polinomial kita juga tetap menggunakan simpangan kuadratnya simpangan kuadrat berkecil sehingga simpangannya kalau terhadap nah Yi itu ya D kuadratnya sama dengan Yi min A0 min A1 X1 min A2 X sorry A1 X A2 X A3 X dan seterusnya pangkat ya jadi ini adalah simpangan kuadratnya maka disini dikuadratkan kayak kemarin nah sekarang dari persamaan ini yang kita cari itu adalah A0 A1 A2 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 dan seterusnya gitu kan ya mencari nilai A0 A1 A2 dan seterusnya untuk regresi ini kita cari nilai yang optimal maka D kuadrat ini akan kita turunkan atau kita diferensialkan secara parsial terhadap A0 A1 A2 dan seterusnya menjadi persamaan ini ya seperti kemarin ya D kuadrat per gel A0 gitu kan ya D kuadratnya tadi ini persamaannya kita sorry ini D kuadratnya kita turunkan terhadap A0 maka ketemunya persamaan ini kalau kita turunkan terhadap A1 ketemunya persamaan ini semuanya mengandung min 2 kita turunkan terhadap A2 juga demikian seterusnya kalau kita semua akan kita turunkan sehingga persamaan ini kalau kita gabungkan ini bisa kita susun dalam bentuk matrik seperti ini sehingga regresi polinomial itu ya regresi polinomial itu menjadi matrik A karena ini ya dikalikan dengan sorry matrik X ini dikalikan dengan matrik A sama dengan matrik Y yang kita cari adalah A0 A1 A2 dan seterusnya nah dengan menyelesaikan sistem persamaan matrik ini maka kita nanti bisa menemukan nilai A0 A1 A2 dan seterusnya yang sesuai kalau persamaan ini sudah kita temukan nanti maka nilai R kuadrat atau koefisien determinasi maupun koefisien korelasinya bisa kita hitung dengan menggunakan persamaan yang sama dengan persamaan linear dan persamaan yang lainnya seperti kemarin sebagai contoh ini cari persamaan polinomial order 1 order 2 dan order 3 2 berarti persamaan kuadratik kalau order 3 berarti persamaan pangkat 3 oke nah sekarang oke kita ini ya kita coba menyelesaikan yang order 2 dulu ya kalau persamaannya itu order 2 maka GX atau persamaan ini itu turunannya ini sorry apa namanya simpangan kuadratnya ya kemudian kita turunkan ya maka akan ketemu persamaan-persamaan yang dapat kita susun dalam bentuk matrik seperti ini matrik ini sebenarnya penurunan dari ini oke mungkin langsung saja ya di aplikasi ya kita saya buka Excel langsung oke kelihatan Excel-nya oke oke bentar ya ini persamaannya saya copy dulu ini persamaan umumnya ya ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya, berarti kalau order 2 bersamaannya nanti Y plus A1 dikalikan dengan X kuadrat. Yang kita cari adalah nilai apa? Nilai A0, A1, dan A2. Nah, persamaan umum tadi ini, karena persamaannya kuadrat ini, maka kita melibatkan matrik yang kita carikan A0, A1, dan A2. Berarti matrik yang kita libatkan matrik 3 kali 3. Matrik 3 kali 3. Ini yang kita libatkan. Nah, kita libatkan ini. sehingga kita harus menghitung ini, N, N-nya adalah 6. Sehingga kita harus menghitung ini, N, N-nya adalah 6. ini kita libatkan, N, 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 N. Maka kita buat disini X kuadratnya. Yaitu sama dengan ini dikuadratkan. Lihat, N, 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 N. Ini kita copy aja, karena jumlah kan ini, N, 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 N. Oke, sama dengan nilai X ini kita pangkatkan 3. Nah, copy ke bawah, ini juga saya copy ke kanan. Kemudian X pangkat 4. Jadi kita buat disini X pangkat 4. Oke, seperti sama dengan X ini kita pangkatkan 4. Sama ke bawah, ini juga sama. Kemudian A0, A1, dan A2 ini yang kita cari. Berarti sekarang sigma Y, sigma Y kita sudah punya. Kemudian bawahnya ini sigma X kali Y. Berarti kita harus cari X kali Y. Dan mencari X kuadrat kali Y. Kali Y. X kali Y berarti nilai X ini dikalikan dengan Y. Oke. Ini juga X kuadrat kali Y berarti nilai X kuadrat. Dikalikan Y. Karena yang cari sigma-nya. Kurang lebar ini. Nah, ini kita tarik. Nah, kalau jumlah ini sudah ketemu semua, kita bangun matriknya. Ya. Yang pertama adalah N. N-nya jumlahnya 6. Kemudian sigma X. Sigma X-nya adalah ini. Kemudian sigma X kuadrat. Sama, sigma X kuadratnya ini. Kemudian di bawahnya sigma X lagi. Sigma X itu ini. Kemudian sigma X kuadrat. Nah, di sini. Ini adalah sigma X kuadratnya. Kemudian ini adalah sigma X pangkat 3. Kita buat sigma X pangkat 3. Kemudian ada sigma X kuadrat. Seperti ini. Kemudian ini sigma X pangkat 3. Tuliskan saja. Berarti sigma X pangkat 3 itu ini. Kemudian sigma X pangkat 4. Oke, berarti ini. Nah, ini matrik ini kita kalikan. Dengan apa? A0, A1, A2, dan A2. Oke. Hasilnya adalah. Hasilnya adalah apa? Ini sigma Y. Tulis sigma Y. Mana sigma Y? Ini ya. Kemudian sigma X kali Y. Berarti ini. Kemudian sigma kuadrat Y. Berarti sama dengan sigma kuadrat Y ini. Nah, yang kita cari adalah ini. Ya, yang kita cari ini. Berarti adalah inverse matrik ini. Kita kalikan dengan matrik ini. Kan gitu. Sekarang kita cari inverse-nya. Pakai M inverse saja. M inverse. Ini. Oke. Ya. Mana yang di inverse-nya adalah ini. Karena 3 kali 3, maka inverse-nya juga 3 kali 3. Tekan F2. Control, sub-enter. Ini kita kalikan dia. Ya, kita kalikan dia. Dengan matrik ini. Ya. Kita kalikan dengan matrik ini. Ya. Maka A0, A1, dan A2 ini. Ya. Hasilnya adalah. Sama dengan matrik ini. Ini dikalikan dengan matrik ini. Berarti. Matrik 1-nya ini. R2-nya ini. Oke. Ini 3 kali 3. Ini adalah 3 kali 1. Confirmable dan hasilnya pasti 3 kali 1. 1, ya. Berarti ini ke bawah. Control. F2, control, sub-enter. Oke. Ketemunya ini. A0-nya ini. A1 ini. A2-nya ini. Sehingga. Persamaan yang kita cari. Itu adalah. Persamaan regresi ya. Y sama dengan. A0-nya 2.479. Ditambah. 2.359. Dikalikan. X. Ya. Ditambah. 1. Poin. 8. 6.1. Dikalikan. X. Kuadrat. Sorry. Mana tadi? Ini ya. Nah ini. Ini kuadrat. Nah ini persamaan regresi kuadratik. Nah sekarang, kalau kita akan cari, apa namanya, koefisien korelasi dan koefisien determinasinya itu sama bagai umus ini. Bentar ya, tak kopikan ya. Sama, pakai umus ini kayak kemarin. Kita hitung R-nya. Kemudian kita membutuhkan DT, itu pakai umus ini. Y min Y rata-rata. Dan menghitung D-nya pakai umus ini. Ya. Nah sekarang, kita akan hitung ini. Y min Y rata-rata. Seperti ini. Kita lanjutkan saja. Y min Y rata-rata. Ini dikuadratkan. Ya kan? Ini kita kuadratkan. Sorry. Ini kita kuadratkan. Ini di menyi rata-rata. Ya. Dekat sekali. Kemudian, yang berikutnya, ini kan menghitung D kan? DT kan? Ya, DT kuadrat. D-nya adalah Y min G X. Ya. Jadi, yang ini, ini adalah DT kuadrat. Ini kan? Ini DT kuadrat. Sama dengan ini ya. Nah sekarang, ini adalah Y min G X kuadrat. Yaitu, sama dengan Y min G X-nya apa? G X-nya itu persamaan ini. Ya, yaitu 2,479. 2,479 ditambah, apa? 2,359 dikalikan X. Ditambah lagi. Apa? Ini adalah 1,861 kali Y kuadrat. 8,61 kali Y kuadrat. Nilai ini semua dikuadratkan. Nah sekarang, kita yang belum punya Y rata-rata. Y rata-rata itu kan nilai Y ini dibagi dengan jumlah data. Nah, tadi kalau kita angkatkan Y rata-rata itu sama dengan nilai ini, sigma Y ini dibagi dengan jumlah data atau average-nya. Ketemunya ini, Y rata-ratanya. Sehingga ini sama dengan Y min Y rata-rata ini. Ya. Turun tutup, dipangkatkan 2. Nah, karena Y rata-ratanya tidak bergerak, maka dia kita kunci. Ya. Pake M4. Nah, kalau sudah kita copy ke bawah. Ya, ini jumlahnya kita copy di atas sana. Ini Y min Y rata-rata. Untuk ini, Y min sama dengan dalam kurung, ya, Y ini minus 2,479 itu kan A0 ini kan, ya. Min dalam kurung, A0 dikalikan E ditambah A1 dikalikan dengan E kuadrat. E ini, kuadratkan, ditambah A2 ini dikalikan dengan, eh sorry, kali X ya ini ya, salah ya. Ini kali X, sorry. Ini, ini, ditambah A2 kali X tangka 3. Eh, X kuadrat, sorry. Pak, yang 249 tadi kali X, Pak. Gimana? Oh, iya. Dalam kurung, Y min dalam kurung, A0 ditambah A1 dikalikan X ditambah A2 dikalikan X kuadrat. X kuadrat, oke. Ini, tangka 2. Nah, ini hasilnya. Nah, kemudian nilai ini, kita copy ke bawah. Yang enggak bergerak kan A0, A1, A2 ini ya, maka dia kita kunci. Ya, A0-nya kita kunci, A4, kemudian A1, kemudian A2. Ini, harusnya kita tarik ke bawah, jumlahnya sama, ini kita tarik ke kanan. Sehingga, kita bisa menghitung nilai, ini DT kuadratnya sudah ketemu, sigmanya, sigma D kuadratnya sudah ketemu. Ya, sehingga untuk menghitung nilai R kuadrat, itu ya, harus saya tarik ke sini saja, R kuadrat. R kuadrat, ini. Sama dengan, apa, DT kuadrat min D kuadrat. DT-nya mana? DT kuadrat min D kuadrat ini, kurung tutup, dibagi dengan DT kuadrat. Tertemunya 0,99 mendekati 1. Atau R-nya, R-nya ini, R-nya adalah nilai ini, kita pangkatkan berapa? 0,5 akarnya. Tertemunya 0,999 mendekati 1. Pasti, kalau kayak gini, yang terjadi, data ini semuanya akan menempel pada kurva ini. Ya, kalau enggak, kalau enggak percaya, kita cek ya, ini kita plot. Menggunakan ini, ya, scatter seperti biasanya. Nah, bentuk kurvanya kayak gini. Ya, bentuk kurvanya kayak gini. Kita lihat, kita klik, kita cari persamaan-nya. Cari strand ya. Nah, pilih yang polinomial. Nah, ini derajat order. Tadi kita pakai order 2, maka ini derajatnya kan bisa dipilih. Berarti kan, karena kita order 2, oke. Kemudian kita cari persamaannya di sini. Ini persamaannya, dan ini R kuadrat. Nah, sama enggak dengan hasil perhitungan? Kita lihat. Ini, maka, yes, ini persamaannya. Anda lihat ini, kurvanya, titik-titiknya semua menempel pada kurva. Kenapa? Karena memang R kuadratnya dia mendekati 1, 0,9985. Kita tadi menghitung ketemunya ini, ya, 2,479 ini, 2, kalau ini ya, kita adukkan. Nah, ini, 2,4786 sama. 2,3593 sama. 1,807 sama. Jadi, persamaan yang kita hasilkan ini, sama dengan menggunakan R-trend line. R kuadratnya ketemu 0,9985. Jadi, ketemunya berapa? Nah, ini 0,9985 sama. Jadi, perhitungan kita sudah benar. Paham? Halo? Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, secara analogi, kita juga bisa menurunkan. Ini kan regresi kuadrat, kan, ya. Secara analogi, kita juga bisa menurunkan untuk order 3. Ya, ya, misalkan untuk data yang sama, ini akan kita dekati dengan order 3. Ya, bisa saja. Ya, hanya nanti paling sesuai kita pilih. Nanti kalau menggunakan order 3, maka ya sama, kita membangun matriknya. Topik sini, ya. Ini, kalau order 3, ya, berarti kita melibatkan matrik ini. Ya, matriknya nanti, sorry. Ini harus lebih besar nanti. Matriknya harus sampai sini. Ya. Oke. Kalau oke, sekarang kita libatkan. Kalau persamaan, kalau order 3, maka persamaannya yang kita cari adalah ini. Y sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat. Ini plus A3. itu ya, digalikan X pangkat 3. Nah, jadi, ini harus kita geser. Ya, harus kita geser. Kita tambahkan. Sudah, ini kita hapus saja. Oke, hapus ya. Sekarang kita akan nyari yang order 3. Oke. Biar Anda enggak bingung. Ini kita geser. Oke. Ya. Nah, kalau order 3, berarti ini ada tambahan. Di sini apa? Sigma apa? X pangkat 3. Ini X pangkat 4. Dan X pangkat 5. Gitu ya. Berarti ini kita tambahkan di sini. Ya. Ini kita geser. Ke kanan. Nah, ini. Kita tambahkan. Sudah. Ini. Ini. X pangkat 3 sudah ada. X pangkat 4 sudah ada. Ini X pangkat 5. Di sini berapa? Bawah ini. X pangkat 3. X pangkat 3, pangkat 4, pangkat 5, pangkat 6. Berarti kurang lebih. X pangkat 6. Ini adalah sama dengan nilai X ini. Kita pangkatkan 6. Ini sudah dipangkat 5, ya. Dan ini adalah X pangkat 6. Ini. Kita copy ke bawah. Sudahnya tidak. Nah, kemudian ini. Untuk ruas ini kan nambah satu berarti. Apa ini? Sigma X pangkat. X pangkat 3, Y. Berarti kita tambahkan di sini. Ini kita geser ke sini. Ya. Kita tambahkan X pangkat 3. Tangkat 3 kali Y. Nah. Sama dengan X pangkat 3 kali. Ini kali Y. Y. Ya. Saya copy ke bawah. Jumlahnya juga ke sini. Sehingga matrik ini juga berubah. Ya. Berubah. Menjadi. Ini kita tambahkan. Seperti ini tadi. Yaitu ini sigma. Apa? X pangkat. 3. Tidak. Tidak. Oke. Ini sigma X pangkat. Empat. Empat ya. Iya Pak. Ini sigma X pangkat 5. Oke. Ini sigma X pangkat 3. Sigma X pangkat 4. Sigma X pangkat 5. Dan ini adalah sigma X pangkat 6. Ya. Sehingga ini ditambah menjadi A 3. Ini ditambahkan dengan sigma X pangkat 3 Y. Ya. Dengan cara yang sama. Kita bisa menghitung nilai koefisiennya. Ini. Yaitu sama dengan. Tadi M invest. Mana yang kita investkan. Dua, tiga, empat. Karena matriknya 4 kali 4. Dua, tiga, empat. F2. Control, sub, enter. Nah ini. Ini kita kalikan dengan. Ini kita kali dia dengan apa? Dengan ini. Matrik. Next. Sorry. Ini. Ini ya. Sehingga A0 A1-nya. Kita bisa hitung. Ya. Yaitu sama dengan. Pakai M mur. Ini. Matrik ini. digarikan dengan matrik ini. Dua, tiga, empat. Dua, control, sub, enter. Nah, maka A0-nya ini. Dan persamaan yang dihasilkan. Itu sama dengan. Apa persamaannya kali itu? Y sama dengan. 2,251. Ditambah. 3,391. Ditambah. 1,291. Dikalikan. X kuadrat. Ditambah. 0,076. Sorry. 0,076. Dikalikan. X pangkat. 3,3. Nah, ini persamaan regresi order 3-nya. Paham ya? Nah, sekarang. Untuk mencari R kuadrat. Atau R-nya. Sama kayak tadi. Kita cari di T kuadratnya. Ya. Yaitu. Ini kan. Dan mencari D kuadratnya. Nah, yang berbeda di sini di ini. Di D kuadratnya. Maka yang kita masukkan nanti bersama. Jelas? Oke. Kita cek. Apakah persamaan kita itu benar enggak? Kalau kita cek dengan menggunakan apa? trendline ya. Sehingga. Kemudian ini. Pilih yang ini. Oke. Kita cek persamaan kita. Yang kita peroleh ini. A0, A1-nya. Apakah sudah benar atau belum? Add trendline. Nah, tulis polinomial. Tapi ordernya kita naikkan. Jadi order 3. Kemudian persamaannya. Kita buat. Ini persamaannya. Ini ada kuadratnya. Nah, persamaannya ini ketemunya. Ya. Nilai A. Ini. A0-nya ada. A2. Sorry. A0-nya ini. 1,2508. Sama. Satunya 3,3995. Sama. A2-nya ini. Sama. Dan A3-nya juga ini. Sama. Artinya perhitungan kita ini. Benar. R2. Nanti Anda hitung sendiri ke R5. Ya. Jadi. Sama. ada pertanyaan. Tidak sulit kan ya? Nanti Anda akan butuh ini. Akan butuh saat Anda melakukan penelitian-penelitian baik di laboratorium maupun di lapang. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan kita lanjut satu lagi. Sekarang kita pilih, nanti saya kirim ini, regresi linear berjanda. bentar ya. Tepat lainnya melahatkan. Setelah studi. Terima kasih. 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 Setiap kuliah masalahnya absen saja. Oke, kita lanjut aja Nah, kita telah mempelajari Persamaan regresi ya Dengan cara hitungan manual Kita lakukan Dengan menggunakan Excel, bahkan dengan menggunakan Fungsi callbook yang ada di Excel Saya kira Anda Untuk mencari regresi linear Berganda, kalau ini di Excel Tidak ada ini Fungsi callbook di Excel tidak ada Sehingga Anda harus melakukan perhitungan sendiri Regresi ini akan Bermanfaat nanti Kalau Anda melakukan penelitian Jadi, kemarin Yang kita bahas Kalau persamaan ini Regresi Tergantung dari nilai X Pak Dia itu tergantung Ya, halo Ini Begitanya yang gak kelihatan Pak, belum Terus Sorry, sorry, sorry Oke, sorry Masih Excel ya Kita akan Sekarang akan pelajari Tentang ini Polinomial Regresi linear berganda Bentuk bersamaannya Seperti ini Y sama dengan A0 plus A1 plus A2 E2 Ya, dan seterusnya Yang telah kita pelajari kemarin Itu adalah Regresi Dimana nilai Y Ini Hanya dipengaruhi oleh Variable X Jadi, kalau dalam persamaan ini Variable tergantungnya itu Y Tapi, variable yang tidak tergantung Yang independen Itu ada X Contohnya Penerapannya ya Kemarin ya Misalkan Kuat tekan beton Tergantung dari umur Jadi, yang tetap Hubungkan itu Hanya umur Dengan kuat tekan Kemudian Apalagi Jurah hujan Dengan Apa Elevasi muta air banjir Di sungai Berantas Misalkan itu berarti kan Yang kita hanya menghubungkan Satu variable Dengan variable Penyebabnya Nah Kalau linear berganda Ini tidak seperti itu Ya Jadi, kalau Y Sama dengan A0 Plus A1 Kali X1 Plus A2 X2 Dan seterusnya X1 X2 Dan seterusnya Ini Ini variable-variable Yang berbeda Misalkan Kayak kemarin Contohnya Kita akan mencari Hubungan Antara tingkat Kemacetan Di depan kampus itu Dengan variable Yang mempengaruhi Apa yang Variable yang mempengaruhi Yang pertama adalah Jam Kemacetan itu Terjadi pada Jam-jam tertentu Kemudian Variable berikutnya Apa yang mempengaruhi Kemacetan Kondisi hujan Mungkin juga mempengaruhi Itu E2-nya Ampi Dan banyak lagi Maka kita bisa Menghubungkan Variable kemacetan Dengan variable-variable lain Yang mempengaruhi Tidak hanya satu Kalau di dalam Kuat tekan Beton Kemarin Nah dengan menggunakan Kontinier berganda ini Kita bisa membuat model Yang menghubungkan Antara kuat tekan Dengan umur Sekaligus dengan Apa misalkan Dengan air Jumlah air Semainnya Sekaligus dengan Variable-variable Yang lain Yang mempengaruhi Jadi kalau kita Menghubungkan ini Untuk Variable-variable Yang lebih kompleks Cuma Di dalam Linear berganda ini Kita hanya akan Membatasi pada Persamaan Linear Persamaan Linear itu Dimana Variable-nya Tidak memiliki Pangkat Yang tinggi Dia hanya Pangkatnya satu Kalau begitu Ada kan Namanya Regresi Non-linear Berganda Ada Jadi Non-linear Berganda Ada Metodenya Cuma Sudah tingkat Tanya Lebih tinggi Nanti kalau Ada sekolah S2 Mungkin Anda akan Kelajari Jadi Pada Materi Matakuliah ini Kita akan Membatasi Sampai Linear Berganda Raja Sudah cukup Itu ya Oke Nah Kemudian Kalau kita Tinjau X1 Dan X2 Saja Ya X1 Dan X2 Misalkan Y Sama dengan A0 Plus A1 X1 Plus A2 X2 Adatnya Variable Y Itu hanya Dipengaruhi oleh X1 Dan X2 Itu kalau Kita gambarkan Dalam bentuk Apa Koordinat Cartesia Sintung Persamaan Tiga Dimensi Ini adalah X1 Ini X2 Dan ini Y Maka Titik-titik Datanya itu Bentuknya Sudah dalam Bidang Seperti ini Jadi kalau Hanya Hanya Dua Variable Maka Kita bisa Menggambarkan Secara Visual Tapi kalau Tiga Variable Sudah Sulit Tidak Bisa Digambarkan Nah Jadi kalau Sampai Dengan Tiga Variable Hanya Bisa Dihitung Dengan Angka Tetapi Digambarkan Secara Visual Menjadi Penjelasan Persamaan Ini Regresi Linear Berganda Ini Sama Bisa Kita Selesaikan Dengan Menggunakan Menggunakan Jadi kalau Persamaan Misalkan Persamaan Ini Nah Jadi Persamaan Jadi Misalkan Kita akan Turunkan Dua Persamaan Dari Dua Variable X1 Dan X2 Maka D Kuadratnya Itu Sama Dengan Y Dikurangi Dengan Persama Dikuadratkan Yang Kita Cari Dalam Regresi Ini Sama Yaitu A0 A1 Dan A2 Nah Sehingga Persamaan Ini Kalau Kita Turunkan Terhadap A0 A1 Dan A2 Bentuknya Gini Ini Kita Turunkan Terhadap A0 Secara Parsial Ini Terhadap A1 Dan Ini Terhadap A2 Ketemu Persama Ini Sehingga Ini Bisa Kita Susun Dalam Bentuk Matrik Seperti Ini Matrik Ini Itu Untuk Mencari A0 A1 Dan A2 Tetapi Hanya Untuk Dua Variable X1 Dan X2 Ketemunya 3 3 Matrik Sehingga Secara Umum X1 I X2 Ini Artinya X1 Dan X2 Secara Umum Kita Bisa Menurunkan Untuk Persamaan Yang Lebih Besar Variable N X1 X2 Kalau Kalau Di sini X3 X4 Dan Seterusnya Kemudian X1 Kuadrat Kemudian Ini X1 X2 X1 Dan Seterusnya Kemudian Ini X2 X2 X1 X2 Kuadrat X2 X3 Dan Seterusnya Jadi D-Rapt Yang Kita Pakai Ini Demikian Juga Untuk Yang Nanti Yang Kita Cari Sama A0 A1 A2 Sambat Dengan Nah Nilai Koeficien Korelasinya Atau Dan Koeficien Determinasinya Sama Rumusnya Dasarnya Ini Pokoknya Semua Regresi Untuk Menghitung Koeficien Korelasinya Itu Rumusnya Sama Seperti Ini Ya Sebagai Contoh Ini Dalam Penerapannya Kita Ini Ada Data Misalkan Sebuah Penelitian Laboratorium Datanya Ini Adalah X1 Dan Ini Adalah X2 Dan Ini Y Jadi Y Ini Dipengaruhi Oleh Dua Variable X1 Dan X2 Saja Ya Nah Berarti Rumus Yang Kita Pakai Ini Kalau Tiga Variable Yang Mempengaruhi Nilai Y Maka Anda Harus Menurunkan Dari Persamaan Ini Berarti Persamaan Ini Yang Kita Pakai Kita Punya X1 X2 Dan Y Maka Kita Sesuai Kita Bangun Matriknya Tadi Ya Matrik Ini 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 kan Jadi Kita Akan Cari N Tadi Datanya Kan Ini kan X1 X2 Dan Y Y X1 X2 Maka Maka Jumlah datanya 6 Ini N Ya 6 Kemudian Sigma X1 X1 Kita Jumlahkan 16,5 Sigma X2 Kita Jumlahkan Kita Bangun Kata Tadi Sigma Sigma Y Sigma Y X1 X1 X2 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 Y Sigma Y Y Ada X1 X1 X2 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 Nah Kalau Matriknya Sudah Kita Bangun Maka Kata A0 A1 A2 Ketemu Ya Dengan Cara Menginvestkan Matrik ini Dikalikan Dengan Matrik ini Sehingga Kita Bisa Peroleh A0 Ini A1 Ini Dan A2 A1 Dan A2 Sama A2 Kita Menghitung Korelasinya Ya Masukkan Kedalam Rumus Jelas 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 Oke Ada Pertanyaan Belum ada Pak Ada Pertanyaan Enggak Belum ada Pak Belum ada Belum ada ya Kalau Belum ada Ini ada Tugas Satu Tugas Dua Dan Tugas Tiga Ya Ini Anda Nanti Boleh Anda Gunakan Sebagai Latihan Saya Kira Tidak Perlu Dikupulkan Tetapi Saya Harapkan Minggu Depan Harus Ada Yang Presentasi Ya Jadi Yang Tugas Tiga Terutama Ini Variable Evaku Transpirasi Ini Adalah Sebagai Variable J Ya Ini Variable J Variable E Dan Ini Adalah Variable X Dua Dan Ini Adalah Variable X Dika Kecepatan Angin Temperatur Dan Penyinaran Matahari Ini Kita Ambil Dari Data Meteorologi Nah Nanti Anda Cari Hubungannya Oke Sama Dengan Jelas Jelas Pak Oke Ada Pertanyaan Sampai Sini Seperti Minggu Depan Yang Dipresentasikan Tugas Satu Tugas 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 Tiga Iya Ada Pernyaan Lain Pak Yang Tadi Yang Penjelasan Terakhir Terakhir Itu Di Excel Kurang Lebih Pengerjaannya Sama Dengan Yang Sebelumnya Sama Hanya Penempatan Variable Dan Membangun Matriknya Yang Berbeda Ya Ini Kalau Matriknya Antara Tadi Yang Polinomial Dengan Linear Berganda Tadi Yang Berbeda Rumus Ini Berbeda Berbeda Rumus Ini Dengan Yang Dengan Ini Nah Ini Berbeda Yang Ini Untuk Polinomial Yang Terakhir Tadi Untuk Linear Berbanda Ada 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 Kalau Tidak Ada Berarti Materi Tentang Regresi Selesai Akan Saya Kirimkan 6 Minggu Depan Kita Masuk Pada Interpolasi Baik Saya Kira Saya Cukup Demikian Saya Akhir Terima kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Walaikum Walaikum Assalamualaikum 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 Saya Tutup Ya